Intro Yang saya hormati Rekan-rekan media Yang hadir pada kesempatan malam hari ini Bapak L.P. Nagus Zaman Paman dari Ananda Eril Yang selalu bersama saya dalam beberapa hari ini Rekan-rekan dari pemerintah daerah Jawa Barat Hadirin sekalian Mohon maaf tidak dapat disebut satu persatu Dan tentu saja rekan-rekan kami di Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang saya hormati Pada kesempatan yang malam hari ini Pada kesempatan malam hari ini Saya ingin menyampaikan kabar Bahwa kemarin Kepolisian Kanton Bern Telah bertemu kami di kantor KBR Bersama keluarga Untuk menyampaikan informasi awal Mengenai ditemukannya jasad yang diduga Adalah Ananda Eril Pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss Atau jam 11.50 Waktu Indonesia Barat Sesuai prosedur yang berlaku Tim forensik kepolisian Segera melakukan identifikasi Dan penelusuran BNA Untuk memastikan Bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril Pada hari Kamis 9 Juni 2022 Siang waktu Swiss Pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi Bahwa hasil tes DNA Bahwa jasad yang ditemukan kemarin Adalah Ananda Ananda Emerilkan Buntas Atau Ananda Eril Hal ini juga sudah disampaikan Secara official oleh polisi Baron Melalui media rilis mereka Pada pukul 13.45 Siang ini Waktu Swiss Selanjutnya Sesuai dengan prosedur hukum Yang berlaku di Swiss Pihak kepolisian Menyampaikan berbagai berkas Yang diperlukan Kepengadilan kanton Bern Sebagai pihak yang berwenang Untuk memutuskan Serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian Kepada keluarga Sekitar 2 jam yang lalu Pihak pengadilan telah memberikan Kewenangan bagi keluarga Yang saat ini berada di Baron Untuk menerima Jasad Ananda Eril KBRI Baron Tentunya memastikan Bahwa penghormatan Terhadap hak-hak Ananda Eril Sebagai Muslim Terpenuhi Sesuai dengan Syariah Islam Untuk selanjutnya KBRI Baron Akan terus mendampingi keluarga Dalam persiapan Dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril Ke Tanah Air KBRI Juga akan melakukan Pengawalan Dalam proses repatriasi Hingga Ananda Eril Tiba di Indonesia Kami mohon doa Dan dukungan Teman-teman media sekalian Agar seluruh proses Persiapan kepulangan Ananda Eril Ke Indonesia Dapat berjalan dengan lancar Setiba di Jakarta nanti Direkturat Perlindungan Luarga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Akan memfasilitasi Kedatangan rompongan Di Bandara Sukarno-Hatta Selanjutnya Saya akan mempersilahkan Bapak L.P. Nanduzaman Untuk menyampaikan Beberapa hal Mewakili keluarga Saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Gubes Rekan-rekan media Yang saya hormati Selamat malam waktu Indonesia Selamat sore waktu Swiss Juga rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri Yang ada di Swiss Mumpul Indonesia Juga para keluarga Yang menyaksikan Melalui media televisi Ataupun media streaming Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Kholakul mawta Walhayat Al-yabduakum Ahsanu amal Sekala puji Bagi Allah Yang menciptakan Matip dan hidup Dan dengannya itu Menguji kita Siapakah Yang paling baik Dalam melakukan amal Sekala puji Bagi Allah Yang telah mempertemukan Yusuf kepada Yaakub Yang juga Menyelamatkan Yunus Dari kedelapan air Di kedaratan Dan juga mempertemukan Ismail Dengan Ibrahim Dan juga Hawa kepada Adam Terlupa Salawat serta salam Kami sampaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah bersabda Bahwa Di antara yang sahid Salah satunya Adalah orang Yang tenggelam Isinkan saya Elpina Susaman Selaku Paman dari Almarhum Emir Muntaskan Adina Ariel Saya juga Mewakili Atas nama Bapak Ridwan Kamil Atau Kang Emil Dan juga keluarga besar Yang ada di Indonesia Maupun sebagian Yang ada di Swiss Kami ingin Menyampaikan bahwa Pada hari Senin Tanggal 6 Kami telah Menyerahkan Urusan pencarian Untuk dikoordinasikan Penuh Kepada pihak KBRI Pada hari ini Alhamdulillah Pihak KBRI Menyampaikan informasi Bahwa Upaya pencarian Telah Bertemu Kepada takdir Yang diharapkan Yaitu Semoga pertemuan kami Dengan Ariel Dalam keadaan Yang Allah Rida Selanjutnya Selaku keluarga Akan menerima Al-Malum Eril Untuk kemudian Kami akan Menyempurnakan Hak Eril Selaku Muslim Hakkul Muslimi Al-Muslimi Situn Diantaranya Fa'idah Ma'at Al-Fatbah Apabila Dia wafat Maka Endahlah Dia diantarkan Disucikan Dikafani Disolatkan Dan diantarkan Untuk Dimakamkan Sesuai syariat Islam Sejauh yang memungkinkan Dengan tetap Menjaga Kehormatan Kondisinya Untuk waktu Kami belum bisa Memastikan pasti Kapan akan tiba Di Indonesia Tapi pada dasarnya Kami akan lakukan Secepat-cepatnya Sejauh yang memungkinkan Tergantung Kondisi Situasi Sumber daya Yang mendukung Harapan kami Bisa tiba Di Indonesia Setidak-tidaknya Sabtu Atau hari Ahad Terakhir Kami ingin Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Kepolisian Beren Kepolisian Maritim Beren Pemerintahan Kota Beren Pemerintahan Federal Swiss Juga kepada KMRI Yang Tidak henti-hentinya Melaksanakan Fungsi Perlindungan Warga Negara Indonesia Bahkan Yang kami rasakan Beyond Call of Duty Tidak sekedar Melakukan fungsinya Jauh Lebih dari itu Sehingga kami merasa Tidak sendirian Dan negara Hadir Melindungi Warga Negara Indonesia Dimanapun Juga kami ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada pihak-pihak Yang kami sulitkan Namanya Sebutkan Satu persatu Di antaranya Ada beberapa Rakan Sejawat Keramat Kang Emil Yang berada di Eropa Turut membantu Pencarian Dari Jerman Dan juga dari Diaspora yang ada di Swiss Dan tak lupa kami juga Ucapkan terima kasih Kepada Kementerian Luar Negeri Atas Arahannya Sehingga Kami bisa sampai Ke Momen Ini Mungkin itu saja Yang bisa kami sampaikan Sejauh ini Agar kami bisa Selanjutnya Melakukan Proses Penyempurnaan Akhirnya Selaku Muslim Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kang Elpi Saudara-saudara Bapak-Ibu sekalian Rekan-rekan media Yang saya cintai Mohon maaf Untuk kesempatan Kali ini Tidak ada Tanya jawab Karena kami Akan segera Berkoordinasi Kembali Dengan pihak rumah sakit Untuk Mempersiapkan Segala sesuatunya Mempersiapkan Repatriasi Dan kemudian Tentu saja Kami tetap Selalu Memohonkan Doha Dan dukungan Dari rekan-rekan sekalian Semua warga Negara Indonesia Untuk bisa Membantu Atau paling tidak Mendoakan agar Proses Pemulangan Ananda Eril Ketanah Air Berjalan dengan Lancat Saya kira demikian Terima kasih banyak Atas segala perhatian Pertanyaan Dan concern Mohon maaf Mohon maaf Jika Dalam penanganan Ada hal-hal Yang kurang berkenan Pada dasarnya Kami dan keluarga Tentu saja Ingin sekali Merespons Setiap concern Yang ada di Kawan-kawan media Namun demikian Ada hal-hal Yang perlu Perlu menjadi Perhatian Kita bersama Oleh karena itu Tentu saja Segala perhatian Dan atensinya Kami utapkan Banyak-banyak Terima kasih Saya kira Bapak Ibu sekalian Kita akhiri Acara kita Pada sore hari ini Tentu saja Kalau ada hal-hal Yang menurut Hemat kami Akan Atau perlu Untuk disampaikan Kepada saudara-saudara Pada waktunya Tentu saja Akan kita sampaikan Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh